Perbedaan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali Banyak umat Hindu masih bingung, merayakan Sugihan Jawa atau Sugihan Bali. Dalam beberapa perkembangan tradisi Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, ada banyak mispersepsi. Terhadap maknanya, salah kaprah ini menjadi polemik membedakan perayaannya berdasarkan keterikatan dengan terhasil silah yang berketurunan Jawa atau Bali. Sugihan adalah rangkaian pelaksanaan Hari Raya Galungan, di mana Hari Raya Galungan adalah diawali dengan Sugihan. Namun ada yang berkembang di masyarakat bahwa pelaksanaan Sugihan Jawa adalah bagi orang Hindu Bali keturunan Jawa, Majapahit, dan Sugihan Bali untuk Bali AG. Jelas ini salah kaprah. Titik Sejatinya Sugihan ada tiga. Sugihan Tenten Merupakan mentengin atau memperingatankan, mengingatkan bahwa kemenangan Dharma akan tiba, juga buta tiga akan hadir untuk menggoda umat manusia. Sugihan Tenten Jatuh pada hari Rabu Pon Sungsang atau tujuh hari sebelum galungan. Sugihan Jawa Jawa dalam pengertian ini adalah Jabah sama dengan luar, di luar. Jadi Sugihan Jawa yang jatuh pada Kamis Wage Sungsang adalah pembersihan, Buwana Agung, Makrokosmos, sebagai wujudnya umat Hindu mengadakan pembersihan, ngereresik kahyangan, tempat-tempat ibadah, Sugihan Jawa Kalinggania Pangras Citaan Batara Kabeh. Sugihan Bali Bali dalam pengertian di sini adalah dalam i jatuh. Pada Sukra Kelion Sungsang merupakan pembersihan Buwana Alit. Jadi Sugihan di sini adalah nyasa kerti dalam rangka mempersiapakan diri menghadapi buta tiga dan mampu menaklukan musuh dalam dinia dan dalam diri sehingga dapat mencapai kemenangan, galungan, arti lain. Menurut ilmu etimologi kata, Jawa, dari Sugihan ini berasal dari, Jabah, yang artinya, bagian luar. Nah, jika digabungkan dengan arti Sugihan Jawa secara, harfiah adalah pembersihan, penyucian bagian luar. Maksudnya di sini, jika dikaitkan dengan rangkaian Hari Raya Galungan, ialah pada hari Sugihan Jawa ini masyarakat Hindu Bali mengadakan upacara penyucian terhadap Buwana Agung, yaitu alam sekitarnya. Pada Sugihan Jawa ini masyarakat tidak saja melakukan pembersihan secara sekala saja, membersihkan tempat suci dan segala peralatan, tapi juga secara niskala, melakukan upacara penyucian. Kemudian, Sugihan Bali i berasal dari kata, Wali, yang artinya, bagian dalam. Secara harfiah, artinya, pembersihan bagian dalam i artinya pembersihan dokter dalam diri sendiri. Biasanya pada hari tersebut masyarakat melakukan ritual, penglukatan, atau pembersihan diri dari segala i bersifat kotor. Selain penglukatan, juga dilaksanakan bakti yoga yang tujuannya memberikan ketenangan diri. Lalu kenapa ada salah kaprah bahwa Sugihan Jawa hanya untuk keturunan Wom Majapahit dan Sugihan Bali untuk Bali Aga? Sebenarnya miskomunikasi berabad-berabad bisa menyebabkan salah persepsi dan pengertian. Mungkin dikaitkan dengan kebiasaan kerajaan Tempo dulu, di mana pada saat Sugihan Jawa, daerah taklukan di luar menyetor upeti, pajak dan pada saat Sugihan Bali yang menyetor upeti, pajak adalah daerah taklukan di Bali. Jadi mungkin saja ini menyebabkan kesalah kaprahan. Tapi kita yakin dengan pengetahuan agama, i semakin maju, apalagi informasi dan teknologi semakin berkembang kesalah kaprahan ini dapat dihilangkan.